Suasana pengungsi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat menjalankan ibadah puasa di pengungsian. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan lantaran perkampungan mereka tidak layak huni dan janji relokasi pemerintah tidak kunjung terrealisasi. Seperti inilah suasana pengungsian korban gempa asal Dusun Aholeang dan Rui, Desa Makata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejak tiga bulan terakhir, sebanyak 97 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian. Dan saat ini ratusan warga yang terdiri dari anak-anak hingga lansia ini menjalankan bulan suci Ramadan dengan kondisi memprihatinkan. Warga korban gempa hidup di tenda darurat dengan atap terpal berlantai tanah. Kepala Dusun Aholeang, Lukman mengatakan perkampungan mereka sudah tidak layak untuk ditinggali karena material longsor sepanjang ratusan meter telah menimbun perkampungan. Kondisi ini diperparah lantaran banyaknya mulut goa yang berada di sekitar perkampungan. Warga menunggu janji pemerintah Kabupaten Majene untuk merelokasi perkampungan yang layak dan aman bencana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!